Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max disini. Kali ini Gadget Max mau unboxing tablet yang sudah murah ya. Dan ini adalah brand lokal, yaitu Maxtron Genio. Tablet ini sekarang kalian bisa dapatkan dengan harga Rp 600 ribuan. Resmi, baru, dan tentunya iminnya nggak bakalan di blokir. Karena ini brand lokal, Maxtron. Nah, tablet ini dengan speknya yang oke banget ya. Mulai dari prosesornya sudah octa-core. Jadi kalau pakai multitasking, maksudnya ini enak ya di tahun 2023. RAM-nya 3 dengan internet storage di 32GB. Dan kalian bisa pasang SIM card 4G LTE. Jadi kalau kalian lagi perjalanan mudik nih, kalian bisa pakai sinyal internet. Misalkan nih, kalau kalian butuh entertain seperti nonton Youtube atau nonton Netflix. Tablet ini bisa jadi pilihan. Nah, kalian pasti penasaran nih gimana speknya. Ya, bagi yang belum tahu ya. Atau nggak bagaimana sih nonton Youtube apakah enak apa nggak. Atau nonton Netflix, nanti kita coba ya. Nah, saya mau pindahin kameranya ke atas. Saya mau unboxing lagi nih tablet murah ini. Kebetulan harganya sekarang Rp600.000. Jarang ada nih tablet sekarang ini harga Rp600.000. Oke, saya pindahin dulu kameranya ke atas buat unboxing tablet ini. Oke, kita sudah di meja unboxing. Dan ini tampilan boxnya. Dan ini selling pointnya ya. Dan kita langsung aja pindah ke belakang. Sebelum pindah ke belakang ini. I love Indonesia. 8 inch. Tablet ini 8 inch loh. Harganya cuma Rp600.000. Nah, ini selling pointnya ya. Bisa dilihat di sini. Platformnya udah octa-core. 1,6 GHz. RAM 3GB. Internet storage 32GB. Dan di sini ukuran layar 8 inch. Dan sudah support OTG. Jadi kalau kalian pasang memory card. Atau maksudnya flash disk itu bisa nih. Karena ada OTG-nya. Dan di sini port-portnya juga lengkap ya. Dan ini support memory card sampai 32GB. Dan ada audio out juga 3,5 mm. Baterainya besar. 4000 mAh. Bukan 2000 mAh. 4000. Keren banget ya. Dan kamera depannya 5MP. Kamera belakangnya 8MP. Wow. Dan spesial ini tablet resmi. Jaringannya sudah 4G. Jadi kalau kalian keluar daerah itu. Membutuhkan atau keluar rumah ya. Sama tau nih. Punya adik yang sering main di luar. Butuh jaringan nir-net atau dipakai mudik. Ini sudah keren banget ya. Karena jaringan sudah 4G. Tinggal dimasukin aja kartunya. Dan jangan khawatir. Ini sudah resmi ke Memprim. Karena ya emang ini. Ini segelnya masih ke segel. Nih. Tuh. Saya buka segelnya dulu ya. Maxtron. Ini keren juga tablet ya. Pertama kali launching itu 800 ribu harganya ya. Masuk ke Maker Place. Dan itu sempat naik. Harganya 900 ribu. Dan sempat hilang di Maker Place. Sekarang lagi banyak stoknya. Kemungkinan diproduksi ulang oleh pihak Maxtron. Jadi produknya sekarang sudah banyak di Indonesia. Ya emang produk Indonesia. Maksudnya banyak di seller-seller gitu ya. Kalau di kontor-kontor daerah. Kayaknya ada yang jual ini ya. Harganya juga murah sih. Ini kok susah banget. Boxnya juga gak ecek-ecek gitu ya. Emang niat banget. Nih. Nih dalamnya bisa dilihat. Nggak diberantakan gitu lah. Jadi emang niat nih jualan dari pihak Maxtron. Ada tabletnya. Kita taruh dulu. Nih. Packagingnya bisa dilihat. Dari adapter charger. Kita lihat nih outputnya berapa sih. Ini outputnya masih kecil ya. Di 5V 2A. Terus dapet kabel data disini. Jadi kabel datanya masih micro USB. Belum USB Type-C. Terus dapet ini. Colokan OTG juga. Jadi kalian gak perlu lagi beli ini. Jadi kalau kalian pengen mirahin. Mindahin maksudnya. Dari HP atau dari tablet ke plastisk. Ini bisa langsung. Atau kan nonton film dari plastisk. Juga bisa langsung di tablet ini. Kemudian. Walaupun ini tablet murah. Kalian dapet pelindung tabletnya. Jadi kalau kalian kasih anak kecil kalian. Atau orang tua kalian. Jangan khawatir. Ini sudah ada pelindungnya. Capa tau nih. Teman-teman mau belikan kakek neneknya di kampung. Ya walaupun harganya murah. Tapi komplit ya. Jadi tinggal dipakai aja. Dan spesialnya walaupun murah. Kalian dikasih ini juga. Jadi. Sempat tau nih. Yang suka nonton di meja. Jadi kalian gak perlu pegang tabletnya. Karena sudah dikasih seperti ini. Ini kayak pegangan tablet gitu ya. Nih. Kayak gini. Jadi bisa ditaruh. Ditaruh tanpa dipegang. Kalau kalian beli ini. Harganya di counter. Biasanya 10 ribu. Atau 5 ribu. Kan lumayan ya. Nah selain itu. Kelengkapannya disini juga kasih. Pelindung layar. Jadi kalau kalian agak bingung nih. Bang. Ini apakah pelindung layar? Dapet ya. Jadi. Kalau kalian diem di daerah gitu. Susah cari counter yang jual-jual screen protector seperti ini. Ini sudah lengkap banget. Kalian tinggal pasang aja. Nih. Ini dapet kartu garansi. Kalau keempat apa. Bisa dihubungin di pihak Maxtron. Dan untuk kota-kota ini sih emang terbatas ya. Cuma ada kota ini aja. Untuk claim garansinya. Gitu ya. Itu aja dalam paket penjualannya. Dan ini ya. Maxtron. Tablet pendidikan. Jadi selain pakai belajar. Ini juga dipakai komunikasi juga bisa. Nih. Bisa dilihat nih. Selling pointnya. Banyak banget gitu loh. Walaupun murah. Tapi emang nggak murahan tabletnya nih. Untuk saat ini saya nggak nemu nih. Tablet murah seperti ini ya. Kalian bisa cari di internet. Atau browsing-browsing di online shop. Nggak ada yang seperti ini speknya. Ini bukannya susah banget. Nah ini kita bawa. Nah ini biar gampang. Nah ini ya. Warna hijau-hijau gitu. Dan kita kletek dulu. Wuhuu. Oh iya ini belum ada pelindung screen protectornya. Jadi kalian harus pasang sendiri. Dan sudah disediakan. Tinggal dipasang aja. Kalau saya sih nggak ya. Cuma testing aja ini. Ini dibuat di Indonesia. Tipe Genium. Kayak motor Honda ya Genium gitu ya. Atau mobil ya. Suzuki Genium. Nah nih. Bisa dilihat ada garis seperti ini disini. Kesannya nggak murahan tabletnya nih. Dan untuk masukin SIM-nya. Ada di bagian belakang sini ya. Jadi kayak tablet pada umumnya. Disini bisa pasang memory card. Sama SIM. Jadi kalau kalian pasang. Tinggal pasang disini aja. Gitu. Sudah 4G LTE. Tombol-tombolnya. Sebelah kanan ini tombol power. Pull up, pull up, pull up down. Dan di bagian atas ada lubang jack audio. Ada lubang charger disini. Itu aja ya. Untuk lubang-lubangnya. Dan lubang microphone-nya. Ada disini nih. Di bagian power ini. Terus bagian ini ada speakernya. Oke. Kita coba hidupkan tabletnya. Oke. Dan ini lah airnya 8 inch. Nah ini saya nunggu dulu ya hidup. Saya mau install beberapa aplikasi. Buat testing tablet murah ini. Balik lagi dengan Gadget Max disini. Dan ini adalah tampilan dari tab murah ya. Max Tron Genio 8 inch. Harganya Rp 675.000. Saya belinya di Shopee ini. Biar kalian percaya ya. Harganya di Rp 675.000. Kalau kalian pengen beli handphone. Bisa pilih Geniora Gen 1. Review-nya sudah ada di channel Youtube Gen Max. Harganya Rp 500.000. Kalau paket bundling itu. Harganya Rp 1.100.000. Nah serah kalian. Kalau kalian pengen nyoba beli. Silahkan. Yang ini ya. Harganya Rp 500.000. Murah banget ya. Kalau dulu sulit banget nih. Cari HP murah seperti ini. Nah. Tablet ini menurut saya sih. Enak-enak aja ya. Mulai dari layarnya nih. Nah kalau kalian beli tablet murah. Misalnya buat. Ya buat anak kalian. Ngapain beli HP atau tablet yang mahal ya. Beli yang murah aja cukup ya. Paling nonton Youtube. Ataupun Youtube Kids gitu ya. Kalau kalian pengen memanage. HP atau smartphone. Itu bisa beli Geniora Gen 1. Kalau ini nggak kita bisa manage ya. Jadi harus pakai aplikasi tambahan. Kalau Geniora Gen 1 itu nggak perlu aplikasi tambahan. Karena aplikasinya sudah terinstall di HP-nya. Dan itu lebih enak di managenya. Jadi kita bisa blokir Youtubenya. Bisa blokir game-game yang nggak bisa dimainkan. Itu bisa menggunakan Geniora Gen 1. Itu harga Rp 500.000. Nah kalau ini kalau pengen tab yang lebar. Bisa kalian belikan ini. Harganya cuma Rp 675.000. Nah menurut saya layarnya sih oke-oke aja. Dan lancar-lancar aja ya. Nggak ada masalah. Apalagi ini RAM-nya 3GB. Smooth gitu ya. Kita coba cek spekifikasi dari layarnya dulu. Nah resolusi layar dari Max Tron ini. Itu adalah 800x1280. Dengan ukuran layar di 8 inch. Ini kadang-kadang ada ya. Memang 8 inch ukurannya ya. Ini aja 6 inch HP saya. Dan disini untuk kerapatan layarnya di 276 ppi. Nah menurut saya sih dengan kerapatan layar seperti ini. Dipakai nonton Youtube. Sudah cukup menurut saya ya. Nggak kurang nggak lebih. Kita coba nonton video 4K. 4K video. Ini ya cepet-cepet aja ya. Biasa kalau tab murah tuh lama gitu ya loadingnya. Ini cepet. Apalagi ini bisa pasangkan jaringan 4G. Jadi bisa dipakai mana-mana. Buat modik nonton di mobil. Atau nggak di kereta atau di bus. Ini sudah cukup banget. Nih. Ini rotasinya kematik. Dan bisa dilihat nih detailnya oke juga ya. Nih saya coba zoom. Suhu 80p nya. Ini oke banget. 60ps lagi. Nih. Bisa kalau kalian beli tab-tab murah tuh. Nonton video seperti ini tuh. Agak ngeleng-ngeleng. Kalau ini. Menurut saya sudah cukup banget sih ya. Nih. Anak-anak bisa pakai skip. Skip ini masih. Nyaman banget. Ya tergantung sinyal di rumah sih ya. Nih. Ya. Kalian. Back. Skip itu. Masih nyaman banget. Pakai. Ini. Bisa kalau tab-tab yang masih quad-core. RAM nya masih 2GB. Itu kurang nyaman. Kalau ini menurut saya sudah nyaman. Gitu. Jadi bisa kalian bandingkan nih. Sama tab-tab yang harga segini. Kalau kalian bandingkan sama yang. Kemarin saya bahas. Yaitu. Apa ya kemarin. S. Orb. Orb tab-nya. Sebelum in. Harga 600 ribu. Rasanya ini lebih kokoh yang ini. Menurut saya. Apalagi ini garansinya resmi. Kalau itu nggak ada garansinya gitu ya. Nah. Lanjut. Kita bahas. Nonton film. Nah. Ini karena bahas lagi langsungnya. Nonton film ya. Ini coba. Nonton Thor. Ini saya pakai Disney Hotstar. Karena yang Netflix. Ternyata paketannya. Udah habis. Nih. Kalau pakai nonton di Disney Hotstar. Seperti ini. Dan ini saya nggak langganan. Kota gitu ya. Mangganan beli paket. Karena udah bundling. Sama kartu tech omsel saya gitu loh. Jadi ya. Seringan nonton disini aja gitu loh. Bisa nonton. Sembarang-sebarangan lah. Kalau yang mau nonton apa. Silahkan aja disini. I still think about the light. Your mother and I have to leave you. Nih. It's still a working progress. Tuh. Oke. Mantap sih ya. Oke. Kita lanjut nih. Ke bagian selainya. Yaitu adalah. Dapur pacu dari. Tablet ini. Nah. Tablet ini. Dari chipset. Dia menggunakan Uni SoC ya. Tapi Uni SoCnya nggak abal-abal sih ya. Uni SoC yang dipakai di hape-hape murah. Yang harga Rp 1.900. Yang gue pakein rata-rata. Menggunakan Uni SoC SC9863A. Asset editor intinya di 8X Amcotex A55 1.6 GHz. 28 nanometer. Dan ini inti CPUnya udah octa-core ya. Jadi. Menurut saya sih octa-core ya. Cukuplah di harga segini. Ya. Kalau kalian bandingin sama tab yang harga Rp 2 juta. Ya. Agak keterlaluan banget. Apalagi Rp 1 jutaan ya. Ya. Beda Rp 500.000 kan. Lumayan gitu lah. Ini harganya cuma Rp 675.000. Kalian dapet chipset seperti ini. Dan dari skor Antutu-nya juga. Menurut saya. Ya. Cukup lah ya. Di Rp 90.000an. Dan. Skor segini. Dengan skor CPU dapet di Rp 38.000. GPU dapet di Rp 5.000 aja. Memori dapet di Rp 35.000. Dan UX dapet di Rp 17.000. Menurut saya sih. Sudah cukup ya. Ya. Menurut kalian gimana nih. Dapet skor segini ini. Cukup nggak dengan harga Rp 675.000. Kalau harganya Rp 1 juta. Menurut saya sih nggak worth it. Tapi dengan harga segini. Worth it banget. Nah. Dengan chipset seperti ini. Tab ini dibekali RAM. RAM-nya ini 3GB. Dengan internal storage di 32GB. Nah. Itu ya. Cakep banget. RAM-nya nih. 3GB. 32GB. 3GB di tahun 2023. Dipakai social media. Sudah cukup banget. Menurut saya. Pake scroll-scroll seperti ini. Ya. Mesti cukup gitu. Pake nonton Netflix. Masih bisa. Nonton Disney Outstart. Disney Outstart juga bisa ya. Apalagi nonton TikTok. Ini. Bisa banget. Tinggal install aja. Dan dipakai scrolling. Ini sudah cukup gitu. Apalagi tablet ini. Dibekali baterai. Di 4000 mAh ya. Dikerti ini berapa ya. Oh ini. Beneran. 4000 mAh. Cuma ya. Belum pas charging. Jadi. Nyaljarnya bakal lama. Tapi. 4000 mAh badak ya. Bisa dipakai seharian. Walaupun gak seharian-harian banget. Karena chipsetnya yang gak. Hemat dah ya. Karena chipsetnya ini 28nm. Cepat panas. Tapi kalau kalian sekedar pake social media. Gak main gaming. Seharian masih dapet kok ya. Kalau pake main gaming. Paling 3 atau 4 jam. Habis gitu ya. Gitu. Gimana menurut kalian. Nah. Nah setelahnya kita coba. Tentang multi touchnya berapa sih nih. Oh ini udah 5 sentuhan ya. Kayak sama Infinix. Itel sama ya. 5 sentuhan. Kemudian kita coba main real drum. Sambil lanjutin ya. Agak-agak lemot dikit ya. Kayak-agak lemot dikit. Tapi gak banyak-banyak banget gitu loh. Oke lah. Kita lanjut ke yang lain. Yaitu adalah kamera. Nah walaupun ini tablet murah. Kalian bisa pake kameranya disini. Ini kamera belakangnya cuma 8 megapiksel. Dan kamera depannya cuma ya 5 megapiksel aja. Oke. Saya gak bakalan nampilin di layar ya. Karena untuk ukuran tablet kameranya ya standar-standar aja. Gak bagus. Gak jelek juga. Tapi buat dokumentasi ini sudah cukup banget gitu loh. Gitu. Coba kamera depannya. Yah masih cukup lah ya. Ini kamera depan. Dan ini kamera belakangnya. Oke. Beluh uji gaming nih? Beluh bang. Oke lah. Untuk terakhir kita coba testing game PUBG Mobile ya. Kita lihat nih. Gimana sih performa dari tablet Unisoc. Unisoc ini ya. Kita langsung aja testing gaming. Oke. Disini sudah masuk ke game PUBG Mobile. Dan untuk settingan grafis di Unisoc ini. Kita dapet settingan di smooth medium. Lalu mentokin di balance medium aja. Kita pake ini aja ya. Oke. Realistik. Kita ini aja lah setianya. Nah ini. Nah bisa dilihat ya. Agak ngeleng-ngeleng dikit sih ya. Baru betapa jalannya ada ngeleng-ngeleng dikit. Gimana nih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Udah ditinggal Udah Agak-agak nge-lag gitu ya Dan bisa dilihat ya pas jalan itu Kurang nyaman rasanya Musuh beneran itu Udah senjata gini doang Semua cinta gini doang Mana musuhnya lagi Kita tunggu sini Kayak mau jalan sini nih Kebut nih ya Aduh Gue usah pencet Bud sih kayaknya Mana dia Tapi nge-lag sih ya Kalau kalian pake main game PUBG ini nge-lag Kurang oke sih Ini pun belum ketemu musuh banyak Kalau ketemu musuh banyak Kalian bakalan nge-lag lagi Musuh beneran apa Apa sih Aduh Aduh Sial Sial Ini Aduh Tapi kalau bilang Bud Lumayan pintar juga Bud ya Ini baru Ada gini baru kesini Kita lempar ini aja lah Dia ilin Enak motor kayak gini aja sih rasanya Itu badannya udah habis Oke mungkin sih dulu Untuk testing game PUBG Mobile Kita lanjut Kesimpulan aja Oke itu dia pembahasan dari Gegemax Mulai testing gaming dan nonton Youtube Nah menurut saya tablet ini cocok banget nih Buat tablet belajar ya Bukan tablet gaming Karena ya emang Ini dibuat untuk pendidikan Jadi untuk belajar Seperti Submitting Atau ngecari materi-materi Ini sudah cukup banget Terus untuk build quality Ya cukup lah Dengan harga Rp675.000 Yang pertama kali launching itu Harganya Rp800.000 sampai Rp900.000 Dan ada juga jual yang Rp1.000.000 Nah sekarang kalian bisa dapatkan Dengan harga Rp675.000 Dengan spek yang ada di sini Untuk speknya ya Bisa lihat di video di awal lagi ya Nah segitu dulu video jam ini Sampai jumpa nih di video lainnya lagi Sampai jumpa nih Sampai jumpa nih